Assalamualaikum, hai sahabat-sahabat semuanya Di video kali ini aku akan membeli resep puding sedot rasa coklat strawberry Di video sebelumnya aku membuat varian taro, namun rasa coklat strawberry ini juga gak kalah enaknya ya Dimakan dingin-dingin ini rasanya enak banget, teksturnya lembut, manisnya pas, cocok banget dijadikan ide jualan Pokoknya teman-teman wajib cobain ya Karena dari bahannya juga sangat mudah ditemuin dan tentunya ekonomis Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya Ikutin terus video dari Dapur Madam Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya Supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya Terima kasih Bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada 1 saset nutrijel tanpa rasa Ini aku pakai ukuran yang kecil atau 10 gram Kemudian dimasukkan ke dalam panci, namun ini kompornya masih mati ya teman-teman Tambahkan 120 gram gula pasir, kemudian diaduk hingga tercampur rata Tuangkan 500 mili susu cair full cream, kemudian diaduk kembali hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, tuangkan 1 liter air Aduk kembali hingga tercampur rata Apabila sudah tercampur rata, baru kita nyalakan api kompornya ya Dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih Setelah mendidih, matikan api kompornya Kemudian bagi adonan menjadi 2 Ini aku masukkan ke dalam gelas takar 750 mili Nah yang di gelas takar kita sisihkan terlebih dahulu Dan yang di dalam panci kita tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk Tambahkan 50 gram coklat batang Kemudian diaduk hingga tercampur rata dan coklat batangnya meleleh ya Nah ini puding coklatnya sudah jadi Kemudian kita diamkan hingga hangat kuku Supaya ketika dimasukkan ke botol tidak meleleh botolnya ya Setelah kita diamkan, ini sudah mulai hangat Langsung aja masukkan ke dalam botol Aku ngisinya setengahnya aja, kurang lebih 125 mili Lakukan semuanya sampai selesai Setelah puding coklatnya sudah dimasukkan ke dalam botol Kemudian kita diamkan hingga set Dan kemudian kita beralih ke puding yang masih polos Disini aku tambahkan 1 sendok makan susu bubuk Kemudian diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta stroberi Disini aku pakai merk kupu-kupu Atau teman-teman bisa menggantinya menggunakan pop ice rasa stroberi ya Lalu diaduk lagi hingga tercampur rata Nah ini puding stroberinya sudah jadi Dan puding coklatnya juga sudah set Langsung aja masukkan ke dalam botol Ini masukkinya seperti ini ya Menggunakan bantuan corong Lakukan semuanya sampai selesai Alhamdulillah semuanya sudah selesai Dari satu resep ini menghasilkan 6 botol ukuran 250 mili Kemudian kita tutup Menggunakan tutup yang masih tersegel seperti ini ya Sampai bunyi klak dan terkunci Supaya nanti lebih awet Untuk menambah nilai jual Teman-teman bisa tambahkan stiker thank you Atau nama jualan teman-teman ya Untuk link pembelian botol dan stiker Udah aku cantumin di deskripsi box video ini ya Teman-teman tinggal klik aja Alhamdulillah puding sudutnya sudah jadi Ini sangat cantik banget ya Cocok banget untuk gede jualan Sebelumnya udah dimasukkan ke dalam kulkas Supaya rasanya lebih mantep Dari teksturnya teman-teman bisa lihat Kalau ini sangat jikli Sangat kenyal dan lembut Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya Untuk minumnya aku menggunakan sedotan seperti ini Tuh pas aku aduk teman-teman bisa lihat ya Kalau pudingnya sangat lembut banget Bismillah Mantep banget Ini rasanya mantep banget Layak untuk dijual Coklat dan soberingnya perpaduan yang sangat cocok Pokoknya teman-teman wajib cobain ya Untuk nambahin menu jualan Pastinya bakal aris manis Atau untuk cemilan anak-anak di rumah Juga pasti pada suka Selamat mencoba ya Buat yang mau jualan Aku doakan semoga laris Cukup sekian dulu video dari Dapur Madam Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinkan like, komen, dan subscribe-nya Supaya aku makin semangat Wassalamualaikum Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai